Hinaklanabab 64. Hiangbuntian dan Lenghoutiong mengangkat saudara. Para anggota Mokau mengiakkan serentak, lalu putar tubuh dan melangkah pergi, jumlah mereka yang beberapa ratus orang itu seketika bubar separuh lebih. Sedangkan orang-orang dari Cingpe itu tampak bisik-bisik saling berunding sejenak, lalu mereka pun membubarkan diri berturut-turut. Sampai akhirnya yang tinggal di situ hanya tiga belasan orang saja. Terdengar seorang di antaranya berseru lantang, Hiangyusu dan Lenghoutiong, kalian telah berkomplot dengan Gipsing Loko Ai, kalian telah kejeblos semakin dalam. Untuk selanjutnya kawan bulim tidak perlu banyak pikir tentang Kera layak untuk menghadapi kalian. Hal ini adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Bila terjadi sesuatu nanti kalian jangan menyesal, bilakah orang si Hiang pernah merasa menyesal terhadap segala apa yang pernah diperbuatnya sahut Hiangbuntian tertawa. Padahal Kera kalian beberapa ratus orang mengerubut kami berdua ini apakah terhitung Kera yang layak? He he, sungguh menggelikan, sungguh menertawakan sejenak kemudian, ketika Hiangbuntian mendengarkan dengan cermat, ia tahu semua musuh benar-benar sudah pergi jauh. Dengan suara perlahan ia berkata kepada Lenghoutiong, kawanan bangsat itu pasti akan kembali lagi. Hiangbuntian sudah lari satu kali bila lari lagi satu kali juga lari namanya, biarlah kita sembunyi saja sekalian. Adik cilik, bertiaraplah di punggungku melihat Hiangbuntian berkata dengan sungguh-sungguh, Lenghoutiong juga tidak banyak tanya lagi, segera ia menurut dan menggandul di punggungnya. Tapi sekali ini bukan lagi Hiangbuntian membawanya lari sebaliknya terus berjongkok, sebelah kaki perlahan menjulur ke bawah jurang malah selagi Lenghoutiong terperanjat, dilihatnya Hiangbuntian telah mengayun rantainya dan tepat melilit pada suatu batang pohon yang tumbuh menonjol dari dinding karang. Setelah ditarik dan dicoba daya tahannya cukup kuat untuk menahan bobot orang, habis itu barulah perlahan Hiangbuntian melorot ke bawah sehingga tubuh mereka tergantung di tengah udara. Sesudah Hiangbuntian mengayun tubuh beberapa kali dan menemukan tempat berpijak, kemudian tangan menyendal untuk melepaskan rantainya. Ketika rantai itu merosot ke bawah, pada saat itu pula kedua tangan Hiangbuntian sedikit menahan dinding batu sekadar memperlambat daya turun tubuhnya, dalam pada itu rantainya diayunkan ke samping untuk mencantol pada sepotong batu karang yang mencuat keluar, dengan demikian tubuh mereka berdua lantas melorot belasan meter lagi ke bawah. Dengan kera begitulah seterusnya mereka melorot ke bawah jurang. Terkadang dinding karang itu tiada pepohonan, juga tiada batu karang yang mencuat, maka Hiangbuntian lantas menggunakan kera paling berbahaya, ia menempel di dinding karang dan membiarkan tubuhnya meluncur ke bawah sampai belasan meter jauhnya makin melorot makin cepat, tapi bila menemukan sedikit tempat yang bisa bertahan segera ia keluarkan ilmu saktinya entah dengan pukulan entah dengan depakan, untuk memperlambat daya turunnya itu. Keruan Lengho Utiong kebat kebit dan khawatir, ia merasa kera melorot demikian benar-benar sangat berbahaya tidak kurang bahayanya daripada pertempuran sengit tadi. Tapi dasarnya dia juga pemberani, ia pikir pengalaman yang aneh dan luar biasa ini kalau tidak menemukan orang kosan semacam Hiangbuntian betapapun sukar dialaminya. Sebab itulah ketika kedua kaki Hiangbuntian sudah menginjak dasar jurang lamat-lamat ia menjadi kecewa malah mengapa jurang itu tidak beberapa ratus meter lebih dalam lagi. Waktu dia menengadah, terlihat di atas awan putih belaka, balok batu itu sudah berwujud satu jalur hitam yang amat halus. Hiang Sian Sing, baru Lengho Utiong hendak bicara mendadak Hiangbuntian mendekat mulutnya sambil menuding ke atas. Segera Lengho Utiong paham bahwa musuh yang telah pergi itu tentu datang kembali. Waktu ia memandang ke atas namun tiada satu bayangan pun tampak. Hiangbuntian pasang kuping di dinding karang itu, selang sebentar baru berkata dengan tersenyum, kawanan mayat itu sekarang benar-benar sudah pergi semua, mayat Lengho Utiong menegas dengan heran. Ya, mayat, sahut Hiangbuntian. Dalam waktu tiga tahun ke-678 orang itu akan menjadi mayat semua. Hektometer, selama hidup hanya Tian Ong Locu Hiangbuntian yang mengubah orang dan tidak pernah dikejar orang, tapi sekali ini Locu telah melanggar kebiasaan itu, jika aku tidak membunuh mereka satu demi satu kemana lagi mukaku ini harus ditaruh. Baik orang Cingpei maupun anggota Mokau yang ikut mengetung di sekitar gardu itu berjumlah 709 orang, kita sudah membunuh 31 orang sisanya masih 678 orang, betul 678 orang? Kera bagaimana engkau bisa mengenal mereka dengan jelas tanya Lengho Utiong. Dan dalam tiga tahun masakah engkau dapat membunuh orang sebanyak itu apa susahnya jawab Hiangbuntian? Asal aku bekup kepalanya masakah buntutnya takkan terpegang? Di antara 678 orang itu sekarang ku ingat betul 532 orang di antaranya, sisanya 100 lebih kelak tentu dapat ku cari, sungguh tidak kepalang heran Lengho Utiong. Ketika di gardu itu tampaknya Hiangbuntian hanya acuh tak acuh saja, tapi setiap musuh ternyata sudah diingatnya dengan baik. Jelas bukan saja ilmu silatnya luar biasa, bahkan daya ingatnya juga lain daripada yang lain. Hiang Sian Sing, kata Lengho Utiong kemudian, dalam tiga tahun engkau akan membunuh orang sebanyak itu, apakah perbuatan demikian tidak terlalu kejam? Seorang diri engkau telah membunuh beberapa puluh di antara mereka, nama kebesaranmu tentu sudah berkumandang ke seluruh dunia. Kukira orang-orang begitu tidak perlu dipikir lagi, Hektomekar, untung kau membantu aku, kalau tidak saat ini Hiangbuntian sudah dicacah mereka hingga hancur luluh. Bila sakit hati ini tidak kubalas, kira bagaimana aku dapat menjadi manusia lagi sampai di sini ia melotot Tilingho Utiong sejenak, lalu menyambung pula, kau adalah murid golongan Ching Pai, sebaliknya orang si Hiang adalah iblis Siapai, kita tidak sama golongan. Kau telah menolong jiwaku, Budi ini tentu saja kuingat dengan baik. Tapi kalau kau lantas hendak menyuruh aku jangan begini dan jangan begitu, Hektometer, tidak nanti aku mau menurut. Pendek kata ke-678 orang itu tetap harus kebunuh, Lengho Utiong bergerak tertawa katanya, Hiang Sian Sing, Hanya secara kebetulan saja aku bertemu denganmu dan bersama melabrak kawanan pengeroyok itu, jika aku tidak sampai mati saja sudah untung masakah Hiang Sian Sing bilang aku menolong jiwamu segala? Hah, benar-benar, benar-benar, benar-benar ngacobelo bukan sambung Hiangbuntian. Wampu tidak berani menganggap menolong jiwamu inilah yang tidak tepat, Apa yang pernah dikatakan orang si Hiang selamanya tak pernah ku jelat kembali? Sekali aku mengatakan kau telah menolong jiwaku maka tetap aku utang budi padamu, Lengho Utiong tahu tak biat Hiangbuntian sangat kepala batu maka ia hanya tertawa saja tanpa mendebatnya pula. Apakah kau tahu sebab apa kawanan anjing itu sudah pergi lalu datang kembali tanya Hiangbuntian? Wampu justru ingin mohon keterangan, sahut lengho Utiong. Ah, kau selalu sebut Wampuwal, Ciampuwal, Sian Sing apa segala, aku merasa bosan, ujar Hiangbuntian. Aku adalah kongbeng suciah dari Mokau, orang seagama sama memanggil aku Hiang Yusu. Tapi kau bukan anggota Mokau kami maka tidak dapat memanggil demikian padaku. Sudahlah kau panggil aku Hiang Heng, kakak, saja dan aku panggil adik padamu. Ah, Wampuwa tidak berani, sahut lengho Utiong. Kembali Wampuwa lagi, bentak Hiangbuntian dengan gusar. Baiklah, tentu kau pandang hina padaku lantaran aku adalah orang Mokau. Kau telah menyelamatkan jiwaku padahal jiwaku ini bukan soal bagiku. Sebaliknya kau menghina aku, untuk ini marilah kita coba berkelahi dulu. Berkelahi sih tidak perlu, jika Hiang Heng Sukaya Siaw te akan menurut saja memanggil demikian padamu, jawab lengho Utiong. Diam-diam ia berpikir dengan Dian Pek Kong saja yang merupakan penjahat besar juga pernah mengikat persahabatan karib. Apa artinya sekarang jika bertambah seorang Hiang Buntian? Lagi pula orang ini sangat gagah perwira boleh dikata seorang jantan sejati, justru tokoh demikianlah yang paling kusukai. Karena itu segera ia memberi hormat. Katanya Hiang Heng, terimalah hormat adik ini, hahaha Hiang Buntian tertawa. Di seluruh dunia hanya dikau seorang saja yang berkakak adik denganku. Nah, ingatlah dengan baik adikku biasanya kalau dua orang mengangkat saudara, maka sedikitnya harus bersumpah dan mengadakan sedikit upacara. Tapi dasar mereka berdua memang orang yang tidak kenal ikatan adat segala. Yang penting mereka merasa cocok satu sama yang lain, sekali bilang saudara, maka jadilah saudara. Sejak kecil Hiang Buntian sudah biasa pergi datang sendirian dengan bebas, sekarang dia mengangkat seorang adik, sudah tentu hatinya sangat gembira. Katanya kemudian, sayang di sini tidak ada arak, kalau ada entah betapa puasnya bila kita minum sepuluh atau seratus cawan, benar, sahut lenghou tiong. Saat ini kerongkongan adik sudah merasa gatal. Sekali kakak menyebut arak aku tambah mengilir lagi, kawanan kura-kura itu belum terlalu jauh perginya, rasanya kita terpaksa harus mengeram di sini untuk dua-tiga hari lagi, kata Hiang Buntian sambil menuding ke atas. Adik cilik, ketika si hidung kebau, istilah olokolog kaum tosu, itu menyerangmu dengan lewekang, aku pun membantu dengan tenaga dalam, apa yang kau rasakan tak kala itu rasanya kakak seperti menarik tenaga tojin itu ke bawah, sahut lenghou tiong. Tepat, seru Hiang Buntian dengan senang sambil tepuk paha. Agaknya kau memang sangat cerdas. Kepandaianku ini adalah ciptaanku sendiri secara tidak sengaja dan tiada seorang bulim pun yang mengetahui. Aku telah memberi nama ilmuku ini sebagai Gip Kang Cip Te Siong Hoat, ilmu kecil mengisap tenaga ke dalam tanah. Sebenarnya kepandaianku ini laksana si kerdil dibandingkan raksasa jika diukur dengan Gip Sing Tai Hoat. Ilmu besar pengisap bintang, yang sangat ditakuti oleh setiap orang bulim itu, tutur Hiang Buntian pula. Sebab itulah aku memberi nama Siong Hoat, ilmu kecil, saja. Kepandaianku ini sebenarnya cuma permainan akal saja, dengan kera menarik tenaga lawan dan disalurkan ke dalam tanah supaya tenaga musuh itu tidak mampu mencelakai kita. Tapi hasilnya juga tiada manfaatnya bagi kita sendiri. Pula ilmu ini hanya dapat digunakan tak kala musuh menyerang dan tidak dapat digunakan untuk menyerang musuh. Soalnya ketika musuh merasakan tenaga dalam yang dia kerahkan merembes keluar dan lenyap, tentu saja dia kaget dan takut. Tapi selang tidak lama tenaganya juga akan pulih kembali. Dari itu ku duga sesudah hidung kerbau butong P itu pulih tenaganya, segera ia akan mengetahui bahwa kepandaianku mengisap tenaganya itu cuma permainan menggertak berlaka dan tidak perlu ditakuti sebenarnya. Biasa kakakmu ini tidak menyukai permainan akal-akalan dan menipu, sebab itulah sebelumnya tidak pernah kugunakan. Katanya lagi dengan tertawa, kau sendiri harus hati-hati adik cilik, bisa jadi pada suatu ketika kakak akan menipumu, begitulah kedua orang lantas bergelap tertawa. Cuma khawatir didengar oleh musuh di atas, maka mereka menahan suara mereka selirihnya. Sementara itu mereka merasakan perut sudah sangat lapar, di dasar lembah itu hanya penuh rumput dan lumut belaka, lain tidak ada. Terpaksa mereka duduk bersandar batu dan pejamkan matu mengumpulkan semangat. Leng Hau Tiong sudah teramat lelah, maka tidak lama kemudian ia sudah terpulas. Dalam mimpinya tiba-tiba melihat Ing-Ing, membawa tiga ekor kodok panggang dan diserahkan padanya sambil menyapa, Apakah kau telah lupa padaku? Tidak, tidak lupa, seru Leng Hau Tiong. Kau, kau hendak kemana baru selesai ucapannya, mendadak bayangan Ing-Ing sudah menghilang. Ia berteriak-teriak lagi, jangan pergi, engkau jangan pergi. Aku ingin bicara padamu tapi ia telah dipapak oleh macam-macam senjata, ia menjerit kaget dan terjaga bangun. Terdengar suara Hiang Buntian sedang berbicara dengan tertawa, kau mimpi ketemu kekasihmu bukan? Banyak sekali yang hendak kau bicarakan padanya muka Leng Hau Tiong menjadi merah, ia tidak tahu igauan apa yang telah didengarnya oleh Hiang Buntian dalam mimpinya tadi. Adik Cilik, kau hendak mencari kekasihmu paling tidak kau harus menyembuhkan dahulu penyakitmu, kata Hiang Buntian. Aku, aku tidak punya kekasih, sahut Leng Hau Tiong. Pula penyakitku ini terang tak bisa disembuhkan, aku telah utang jiwa padamu, meski sudah angkat saudara betapapun aku tetap merasa tidak enak dan harus kubayar kembali satu jiwa padamu. Aku akan membawamu ke suatu tempat dan tentu akan dapat menyembuhkan penyakitmu, walaupun Leng Hau Tiong sudah tidak memikirkan mati hidup sendiri tapi soalnya memang tidak berdanya sehingga terpaksa pasrah nasib. Dari dulu hingga sekarang kecuali orang yang memang ingin bunuh diri kalau tidak asalkan ada harapan untuk hidup setiap orang juga pasti akan berusaha sedisanya untuk mempertahankan hidupnya. Sekarang didengarnya Hiang Buntian menyatakan penyakitnya akan dapat disembuhkan, jika orang lain yang bilang mungkin sukar dipercaya. Namun Hiang Buntian memang lain daripada yang lain, betapa tinggi ilmu silatnya kecuali Hang Jing yang boleh dikata belum pernah dilihatnya selama hidup ini, apa yang dikatakan sudah tentu ada dasarnya, maka dari lubuk hati Leng Hau Tiong seketika timbul sepercik harapan yang menggirangkan. Katanya, aku, aku, tiba-tiba ia tidak sanggup meneruskan ucapannya. Dalam pada itu bulan sabit telah mengintip di tengah cakrawala, sinarnya yang jernih memenuhi bumi, meski di dasar lembah itu rasanya masih seram, tapi dalam pandangan Leng Hau Tiong sekarang melaksana cahaya matahari yang menyilaukan mata. Marilah kita pergi mencari seorang, ajak Hiang Buntian. Tabiat orang ini sangat aneh jangan sampai dia tahu akan urusan ini. Untuk itu, adik cilik, jika kau percaya padaku hendaknya segala apakah serahkan saja padaku, kau sendiri tidak perlu ikut campur, masakah aku tidak percaya sahut Leng Hau Tiong. Koko hendak berusaha menyembuhkan penyakitku hal ini sebenarnya tipis sekali harapannya. Jika bisa sembuh sudah tentu kita akan bersyukur tapi kalau tak bisa sembuh juga sudah dalam dugaan, sialan, paha kuda-kuda itu ketinggalan di sana, sekarang kemana harus mencari makanan, tiba-tiba Hiang Buntian berkata sambil menjilat-jilat bibir. Sudahlah, terpaksa kita harus mencari jalan keluar dari sini. Aku akan coba mengubah dulu mukamu, lalu ia merauk segenggam tanah liat di dasar lembah itu dan dipoles muka Leng Hau Tiong, kemudian ia mengusap dagu sendiri, di mana tiba tenaga saktinya seketika jangguknya rontok semua, habis itu kedua tangan lantas meremas-remas pula kepala sendiri, dalam sekejap saja seluruh rambutnya yang sudah beruban pun rontok bersih sehingga kepalanya menjadi gundul kelimis. Melihat dalam waktu sekejap saja wajah Hiang Buntian sudah berubah begitu rupa, Leng Hau Tiong merasa geli dan sangat kagum pula. Lalu Hiang Buntian meraup segenggam lempung lagi untuk menambal hidung sendiri sehingga tambah besar, kedua pipi juga dibikin gemuk. Sekarang biarpun muka bertemu muka, kawan sendiri pun sukar mengenalnya lagi. Begitulah mereka lantas mencari jalan untuk keluar dari lembah jurang itu. Hiang Buntian menyembunyikan kedua tangannya di dalam lengan baju yang longgar untuk menutupi rantai yang mengikat pergelangan tangannya. Asalkan tidak angkat tangan tentu tidak ada orang tahu bahwa si gundul gemuk inilah Tian Ong Locu Hiang Buntian yang gagah perkasa itu. Setelah menyusur Tian kemari di tengah lembah itu, sampai tengah hari mereka menemukan satu pohon toh di suatu tanjakan. Meski buah toh itu masih hijau dan rasanya masih sepat, tapi saking laparnya mereka pun tidak banyak pikir lagi, segera mereka lalap buah itu sekenyangnya. Sesudah mengasuh sebentar, kemudian mereka maju lagi ke depan. Menjelang petang, akhirnya Hiang Buntian berhasil menemukan suatu tempat keluar. Cuma untuk itu harus dilintasi dulu suatu dinding tebing yang curam dan beberapa puluh meter tingginya. Dengan menggendong lengho utiong, dengan susah payah akhirnya mereka dapat memanjat ke atas. Di atas tebing curam itu adalah sebuah jalan berlingkar dengan rumput alang-alang lebar di kanan-kiri, walaupun suasana sangat sunyi tapi sudah jauh lebih haman daripada berada di dasar lembah yang curam itu. Esok pagainya mereka terus menuju ke jurusan timur. Sampai di suatu kota Hiang Buntian mengeluarkan satu biji emas dan suruh lengho utiong pergi menukar uang perak di suatu perusahaan penukaran uang. Habis itu mereka mencari hotel untuk menginap. Hiang Buntian pesan daharan dengan satu guci arak. Kedua orang lantas makan minum sepuasnya, akhirnya sama-sama mabuk. Sampai esok pagi seng suria sudah meninggi barulah mereka mendusin. Kedua orang saling pandang dengan tertawa, mereka merasa seperti hidup di dunia baru bila teringat kepada pertarungan semit di tengah gardu beberapa hari yang lalu. Kau tunggu di sini, adik cilik, aku akan keluar sebentar, kata Hiang Buntian. Katanya sebentar tapi sampai 2-3 jam baru tampak dia pulang dengan membawa beberapa bungkus barang. Rantai di tangannya sudah lenyap, mungkin telah menyuruh pandai besi untuk menanggalkannya. Waktu Hiang Buntian membuka bungkusannya, kiranya isinya adalah baju yang bagus-bagus dan mewah katanya, kita berdua harus menyamar sebagai saudagar besar, semakin rayon tampaknya semakin baik. Segera mereka berganti pakaian serba baru geres. Waktu keluar hotel, pelayan sudah menyiapkan dua ekor kuda pilihan dengan pelana yang menghilap, terang itu pun Hiang Buntian yang membelinya. Mereka melanjutkan perjalanan dengan menunggang kuda. Beberapa hari kemudian, Lengho Utiong terlalu lelah menunggang kuda, Hiang Buntian lantas menyewa sebuah kereta besar baginya. Sampai di tepi kanal Unho mereka lantas meninggalkan kereta dan berganti menumpang kapal menuju ke selatan. Sepanjang jalan Hiang Buntian berlaku rayo sekali, buang uang tanpa takaran seakan-akan biji emas yang dia bawa tidak habis-habis. Sampai di wilayah provinsi Kangsoah, sesudah melintasi Tiangkang, kota di sekitar lembah Unho tampak sangat makmur dan ramai. Pakaian yang dibeli Hiang Buntian juga semakin mewah. Lengho Utiong tidak ambil pusing, ia menurut segala apa yang diatur Hiang Buntian. Bila iseng mereka lantas mengobrol macam-macam kejadian menarik di dunia Kangong, agaknya Hiang Buntian memang sangat luas pengetahuannya, daya ingatnya juga luar biasa. Bukan saja tokoh-tokoh ternama dunia perselatan hampir semua diketahuinya, bahkan jago kelas dua seperti anak murid Hoa Sanpei sebangsa Loteknau, si Chai Chu, dan lain-lain juga tahu, malahan betapa tinggi kepandayan mereka dan asal-usulnya juga diketahuinya dengan baik. Keruan Lengho Utiong terkesima kagum. Suatu hari, mereka hampir sampai di Hang Chiu. Mereka lantas ganti perjalanan melalui darat. Mereka beli lagi dua ekor kuda dan masuk ke kota Hang Chiu dengan menunggang kuda. Hang Chiu pernah menjadi kota raja pada dinasti Song Selatan dengan nama Lim An dan memang suatu kota pelesir yang indah menarik, orang berlalu lalang ramai, di mana-mana terdengar suara musik yang merdu. Akhirnya Hiang Bun Tian dan Lengho Utiong sampai di tepi Soho, Danau Barat, yang terkenal sangat indah pemandangannya. Air danau itu tampak tenang jernih laksana cermin, pohon liut tumbuh lebat melambai hampir menyentuh air danau, sungguh seakan-akan berada di surga loka rasanya. Lengho Utiong berkata dengan gegetun, orang sering mengatakan bahwa di langit ada surga, di bumi ada kota Soh Chiu dan Hang Chiu. Belum pernah ku kenal kedua kota ini dan entah bagaimana tempatnya, tapi hari ini aku telah menikmati sendiri Soho ini, ternyata pujian yang menyamakannya dengan surga memang bukan omong kosong belaka. Hiang Bun Tian hanya tertawa. Ia larikan kudanya menuju suatu tempat. Tempat itu terbendung oleh suatu tanggul yang panjang di sebelah danau, suasananya tenang sunyi. Mereka turun dari kuda dan menambat binatang tunggangan itu di batang pohon liu di tepi danau. Lalu berjalan mengikuti undak-undakan batu yang menuju ke atas bukit. Hiang Bun Tian seperti sudah kenal baik tempat itu. Sesudah mebelok beberapa tikungan, terlihat di depan penuh pohon BWE, hutan BWE itu tumbuh dengan subur. Dapat dibayangkan pemandangan tempat ini tentu sangat bagus tak kalabunga BWE Mekar di musim semi. Setelah menyusuri hutan BWE yang luas itu sampailah mereka di suatu jalan besar terbuat dari balok-balok batu hijau. Akhirnya mereka sampai di suatu kompleks perumahan yang berpagar tembok putih dan berpintu gerbang cat merah. Waktu dekat, terlihat di atas pintu gerbang itu tertulis dua huruf besar yang berbunyi, BWE Chang, perkampungan BWE. Di tepinya dibubungi Lu Un Bun. Leng Hau Tiong tidak banyak sekolah sehingga tidak tahu bahwa Lu Un Bun adalah seorang perwira berjasa pada zaman Song Selatan yang ikut melawan sebuah kerajaan tim. Yang ia rasakan hanya beberapa tulisan itu tampaknya rada indah dan kuat. Hiang Bun Tian mendekati pintu yang terdapat dua buah gelang tembaga yang tergosok hingga menghilap. Ia pegang gelangan tembaga itu dan baru saja hendak menggedor. Tiba-tiba teringat sesuatu, ia menoleh dan membisiki Leng Hau Tiong. Segala apa menurut saja padaku, Leng Hau Tiong mengangguk. Katanya di dalam hati, perkampungan ini terang adalah kediaman kaum saudagar besar kota Hang Ciu ini. Apakah mungkin penghuninya adalah seorang tabib sakti terdengar Hiang Bun Tian menggedor pintu empat kali dengan gelang tembaga tadi? Ia berhenti sejenak, lalu mengetuk dua kali, berhenti lagi dan mengetuk lima kali pula, berhenti kemudian ketuk tiga kali, habis itu barulah ia melangkah mundur. Selang tak lama, perlahan pintu terbuka dan muncul dua orang tua yang berdandan sebagai kaum hamba. Melihat kedua orang itu, Leng Hau Tiong terperanjat. Sinar matuk kedua orang itu sangat tajam, pelipis mereka menonjol, langkahnya kuat, terang adalah dua jago silat yang memiliki luakang tinggi, mengapa tokoh demikian mau menjadi kaum hamba yang rendah begini? Maka seorang di antaranya telah membungkuk tubuh dan menyapa. Entah ada keperluan apakah kunjungan cuon-cuon ke tempat kami ini segera Hiang Bun Tian menjawab, murid kosan dan huasan ada sesuatu urusan mohon bertemu dengan Kang Lam Si Ye U, empat sekawan dari Kang Lam, keempat locian puang, majikan selamanya tidak terima tamu, sahut orang tua tadi. Habis itu ia bermaksud menutup kembali pintunya. Cepat Hiang Bun Tian mengeluarkan sesuatu dan dibentang. Kembali Leng Hau Tiong terkejut. Ternyata benda yang dibentang Hiang Bun Tian itu adalah sebuah panji panca warna, diatasnya banyak terhias mutiara mestika dan batu permata. Dahulu Leng Hau Tiong pernah melihat panji lima warna itu di rumah Lo Ching Hang di kota Heng San, diketahuinya panji ini adalah panji kebesaran Co Beng Chu, ketua kosan Pai yang menjabat pula ketua serikat Ngo Gak Tiam Pai. Di mana panji panca warna ini ditunjukkan laksana Co Beng Chu sendiri yang datang, setiap orang dari Ngo Gak Tiam Pai harus tunduk kepada perintah orang yang membawa panji kebesaran itu. Lamat-lamat Leng Hau Tiong merasa urusan rada ganjil, ia dapat menduga Kari Hiang Bun Tian memperoleh panji itu pasti tidak beres, bukan mustahil dirampasnya dari tokoh kosan Pai dengan kekerasan. Sekarang dia sendiri mengaku sebagai murid kosan Pai, entah apa maksud tujuannya? Cuma dirinya tadi sudah berjanji akan menurut segala apa yang diatur oleh Hiang Bun Tian dan maka terpaksa ia diam saja menantikan perkembangan selanjutnya. Rada berubah juga air muka kedua orang tua itu demi melihat panji lima warna, kata mereka berbareng, panji kebesaran Co Beng Chu dari kosan Pai, benar, sahut Hiang Bun Tian. Segera orang tua yang kedua berkata, selamanya Kang Lam Si Yew tiada hubungan dengan Ngo Gak Tiam Pai, biarpun Co Beng Chu sendiri yang datang juga majikan kami belum tentu mau, belum tentu mau, hehehe, ia tidak meneruskan ucapannya, tapi jelas maksudnya bahwa sekalipun Co Beng Chu datang sendiri juga majikannya belum tentu mau menerimanya. Hanya saja Co Beng Chu dari kosan Pai memang tinggi kedudukannya dan namanya disegani, maka hamba tua itu tidak berani sembarangan mengolok-olok. Namun jelas dibalik kata-katanya tadi ia anggap kedudukan Kang Lam Si Yew masih jauh lebih tinggi daripada Co Beng Chu. Diam-diam Leng Ho U Tiong membatin, macam apakah tokoh Kang Lam Si Yew itu? Jika begitu hebat pengaruhnya di dunia perselatan, mengapa selamanya Su Hu dan Sun Yew tidak pernah bercerita tentang mereka? Selama aku berkelana di Kang O U juga belum pernah ku dengar adanya orang kosan angkatan tua yang bernama Kang Lam Si Yew segala, dalam pada itu Hiang Bun Pian hanya tersenyum saja, ia gulung kembali panji panca warna itu dan disimpan ke dalam baju. Lalu katanya, Panji Co Sutik ini bukan untuk dipakai menakuti orang. Padahal tokoh macam apakah Kang Lam Si Yew keempat si yang pual, rasanya panji ini pun tak dipandang sebelah mata, aneh, mengapa kau sebut Co Sutit, murid keponakan Co? Jadi kau sengaja memasukkan dirimu sebagai paman guru Co Beng Chu? Wah, semakin tidak beras ini, demikian Leng Ho U Tiong menimbang di dalam hati. Terdengar Hiang Bun Pian sedang melanjutkan, Cuma aku sendiri selama ini tidak punya jodoh untuk menjumpai Kang Lam keempat si yang pual, maka panji yang ku bawa ini hanya sekadar sebagai tanda pengenal saja, lain tidak. Oh, kedua hamba tua itu sama bersuara. Nada ucapan Hiang Bun Pian itu telah menjunjung sangat tinggi kedudukan Kang Lam Si Yew, maka air muka mereka segera berubah ramah. Jadi cuan ini adalah susok Co Beng Chu seorang di antaranya menegas. Kembali Hiang Bun Pian tertawa, jawabnya, benar, Cai Hai adalah Bu Beng Siow Kat, orang tak terkenal, keroco, di dunia perselatan sudah tentu kalian berdua tidak kenal diriku. Tapi tentang dahulu Ting Heng sekali pukul merobohkan Kilian Sipa, empat gembong pegunungan Kilian, dan Si Heng menolong anak piatu di daerah O Pak dengan sebilah golok Cikim Tu telah membuat kucar kacir 13 benggolan Jing Leong Pei, gerombolan naga. Kejadian-kejadian yang mengagumkan itu sampai sekarang Cai Hei masih ingat semua kedua orang tua berdandan sebagai kaum hamba itu memang seorang si ting dan yang lain sisi. Sebelum mengasingkan diri di BWC yang mereka terhitung tokoh setengah baik dan setengah jahat yang disegani dunia perselatan. Mereka mempunyai sifat yang sama yaitu sehabis berbuat sesuatu jarang sekali meninggalkan nama, sebab itulah meski ilmu silat mereka sangat tinggi tapi nama mereka sedikit dikenal. Kedua peristiwa yang disebut Hyang Bun Tian tadi justru adalah perbuatan yang membanggakan bagi mereka. Dengan sendirinya air muka mereka menampilkan perasaan senang atas pujian Hyang Bun Tian. Orang si ting itu bernama Kian, dengan tersenyum ia berkata, Ah, hanya urusan kecil saja buat apa mesti diungkat-ungkat. Pengetahuan cuan tampaknya luas sekali, di dunia perselatan tidak sedikit manusia yang punya nama kosong, sebaliknya jago-jago yang memiliki kepandaian sejati justru tidak suka namanya tersiar meski telah berbuat sesuatu yang mulia, hal inilah yang harus dipuji, demikian kata Hyang Bun Tian. Chai Hai sudah lama mengagumi etjitian kiam, pedang kilat satu garis, ting to aku dan pet hang hang uh, hujan angin dari delapan penjuru, si Jiko. Maka pada waktuku dengar Chau Sukit ada urusan yang harus dimintakan nasihat dari Kang Lam Si Ye U, meski aku sudah lama mengasingkan diri, tapi segera aku mengajukan diri untuk menyanggupi perjalanan ke sini, sebab ku pikir sekalipun Kang Lam Si Ye U belum tentu dapat ditemui, namun sudah cukup kiranya bila mana dapat berkenalan dengan Ting To Ako dan si Jiko berdua. Menurut Chau Sukit, jika dia datang sendiri mungkin sekali keempat Chiampu tidak sudi menerimanya, sebab paling akhir ini namanya terlalu gempar di dunia Kang Ngong, ia khawatir para Chiampu akan memandang hina padanya, sebaliknya Chai Hai jarang keluar dan mungkin tidak sampai menjemukan para Chiampu. Hahaha mendengar Hiang Bun Tian mengumpak Kang Lam Si Ye U dan mereka berdua juga ikut dipuji tentu saja Ting Tian dan Si Leng Wi sangat senang dan ikut tertawa. Diam-diam di dalam hati Si Leng Wi sudah ambil keputusan akan melaporkan pada majikannya atas kedatangan Hiang Bun Tian dan Leng Ho U Tiong.